Bergerak untuk kemanusiaan melalui bantuan dana pendidikan bagi anak-anak ekonomi lemah, mari sedikit mengenal Yaga Yingge Group. Kilas Pendiri Perjalanan Soeharto Redi Pada tahun 1965, Soeharto Redi lahir dari keluarga miskin di Jakarta, Indonesia. Orang tua Soeharto Redi juga berasal dari tanah tropis yang sama. Namun, masa kecil Soeharto Redi tidak habiskan di tanah air. Dia diasuh oleh bibinya di Amerika Serikat. Di sana dia mendapatkan pendidikan yang baik dan pengetahuan yang luas. Lalu menyelesaikan pendidikannya di Universitas Negeri Colorado. Namun, rasa rindu Soeharto Redi terhadap Indonesia tidak pernah pudar. Dia sering membayangkan pemandangan, budaya dan keramahan yang semuanya menjadi rindu tak terpisahkan dalam hatinya. Pada tahun 2018, sebelum ayah Soeharto Redi meninggal, ia menitipkan pesan kepada Soeharto Redi agar memberikan kontribusi kepada tanah air Indonesia jika memiliki kesempatan. Pesan ini tertanam dalam hati Soeharto Redi dan menjadi panduan perjalanan hidupnya. Setelah kepergian ayahnya, Soeharto Redi terus bekerja keras dan berjual. Ia mendirikan merek perusahaan sendiri dan memimpin tim online untuk memberikan kembali kepada setiap keluarga susah di Indonesia dengan rasa syukur. Pada tahun 2019, tim online Yaga Yingde didirikan dan dipimpin langsung oleh pakar manajemen aset bernama Soeharto Redi. Yaga Yingde juga fokus pada bantuan pendidikan dan layanan sosial. Yaga Yingde juga berkomitmen terhadap kontribusi sosial dan pengembangan berkelanjutan bagi individu dan masyarakat. Kantor Pusat di Colorado, Amerika Serikat Pada tahun 2019 dan 2020, tim secara strategis memasuki bidang medis berkolaborasi dengan beberapa perusahaan penelitian dan pengembangan medis mendorong inovasi medis. Melalui pengenalan teknologi canggih, perluasan domain bisnis dan pengembangan bakat profesional, tim membuat kemajuan signifikan di bidang medis, meningkatkan dampak sosial dan menarik lebih banyak orang yang memiliki pemikiran serupa untuk bergabung. Pada tanggal 20 Maret tahun 2020, dengan memanfaatkan wawasan pasarnya tajam dan pengalaman investasinya yang luas, Soeharto Redi dengan tegas memimpin anggota tim membeli bitcoin. Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Untuk memastikan keakuratan ilmiah dalam keputusan investasi, tim tidak hanya andahkan pengalaman pasar yang luas, tapi juga memanfaatkan model investasi canggih, alat analisis data. Alat-alat ini membantu tim secara akurat memprediksi tren pasar, menilai peluang investasi secara objektif dan mengelola resiko secara efektif. Sepanjang proses investasi, manajemen resiko dan kepatuhan merupakan hal yang terpenting bagi tim sister. Termasuk penilaian resiko, pemantauan waktu nyata dan pelaporan rutin untuk memastikan kepatuhan, pengendalian resiko, aktivitas investasi. Tahun 2021, sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial, Yaga Yingde secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan amal lokal pada bulan Juni tahun 2021. Di Colorado, Amerika Serikat, Yaga Yingde mengadakan acara amal lingkungan dengan tema Masa Depan Hijau, Aksi Yang Bergerak. Perlindungan lingkungan dalam masyarakat lokal sambil mempromosikan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam acara tersebut, Yaga Yingde bermitra dengan beberapa organisasi lingkungan dan tim sukarelawan untuk melaksanakan serangkaian proyek lingkungan. Termasuk pemilahan dan daur ulang sampah, penanaman pohon dan daur ulang konsumsi energi meningkatkan kualitas lingkungan setempat, juga menyediakan lingkungan hidup yang lebih sehat, layak huni bagi masyarakat. Selain itu, Yaga Yingde juga mensosialisasikan pengetahuan lingkungan dan pentingnya pembangunan berkelanjutan kepada warga masyarakat. Melalui ceramah, pameran, dan permainan interaktif, warga memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai isu-isu lingkungan dan terinspirasi untuk berpartisipasi aktif dalam aksi lingkungan. Singkatnya, melalui partisipasi melalui kegiatan amal di Amerika Serikat, Yaga Yingde tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial kelompoknya, juga memberikan kontribusi positif pada komunitas lokal. Yaga Yingde tidak hanya membantu meningkatkan citra sosial dan reputasi tim, tetapi juga mendorong keberlangsungan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Pada saat yang sama Suharto Redi telah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin penting yang terkait dengan pelabuhan minyak nola di Louisiana, Amerika Serikat. Pada bulan Desember 2021, ia secara resmi memimpin seluruh anggota tim Yaga Yingde berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan minyak nola. Selama pembangunan, tim menjalani kerjasama dengan Departemen Penelitian dan Pengembangan Pelabuhan Minyak Nola di Louisiana. Aksi tersebut menghasilkan efisiensi dan keselamatan operasional yang luar biasa di pelabuhan minyak nola di Louisiana. Sekaligus menghasilkan kekayaan besar untuk tim Yaga Yingde. Tahun 2022, tim Yaga Yingde membuat kemajuan signifikan pada bidang energi baru dan teknologi internet. Menjalin kemitraan penelitian dan pengembangan dengan perusahaan-perusahaan di Inggris. Berkolaborasi dengan Advanced Materials Research Center yang berfokus pada pengembangan dan penerapan material baru. Kemitraan ini menghasilkan bahan baterai berkinerja tinggi untuk sektor kendaraan listrik. Meningkatkan jangkauan dan keselamatan sehingga mendukung pengembangan kendaraan listrik. Proyek kolaborasi yang sukses ini berdampak positif pada kecakapan teknis dan daya saing pasar tim Yaga Yingde. Melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Inggris, tim tidak hanya memperoleh peningkatan dukungan finansial, tetapi juga mendapatkan landasan untuk penelitian dan inovasi lebih lanjut, pertukaran, dan pembelajaran. Mendorong pengembangan karir pribadi di antara anggota tim dan menginspirasi ide-ide inovatif baru. Secara keseluruhan, upaya penelitian dan pengembangan Yaga Yingde di bidang energeri baru dan teknologi internet membuahkan hasil yang luar biasa. Kolaborasi dengan mitra seperti pusat penelitian bahan lanjutan memberikan semangat baru ke dalam pengembangan tim. Yaga Yingde tetap berkomitmen terhadap penelitian dan inovasi bertujuan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan manusia. Demikian kilas profil Yaga Yingde untuk dunia WBN Lintas Aktual NTT Ikuti terus berbagai sajian aktual media warisan muda yang disantara Lintas Aktual